Itu yang menarik di finalpon, kan kita ada di penalti, dan biasa. Kau tanya dong. Siapa yang tendang? Siapa yang tendang? Penalti ambil gak? Engga, tapi... Henen orang ke enam buat ambil penalti. Kenapa? Harusnya kan di dua, tiga gitu. Karena sebenernya Henen gak siap kan. Halo Sobat Sporting, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia, di Bola Langit Ibu Pertiwi di bulan September ini. Kami tetap yang terbaik dibandingkan dengan Just Talk, dibandingkan dengan DPI, dibandingkan dengan Regista. Kami lebih bagus juga daripada Pandit Football, FIFA Goal. Kami lebih bagus daripada Ruang Taktik. Kami lebih bagus daripada Garis Tengah. Kami lebih bagus daripada Box to Box. Kami juga lebih bagus daripada Tata Kelola Sepak Bola Indonesia. Dan kami lebih bagus daripada Pembinaan Usia Munda oleh Federasi ini. Kami juga lebih bagus daripada ribut-ribut yang terjadi antara klub dan juga timnas. Kami lebih bagus. Hah? Terus, terus. Kami lebih bagus daripada kuota ASEAN 51 di Indonesia. Kami juga lebih bagus daripada aturan U23 harus main setengah babak. Kami juga lebih bagus daripada... Hah? Benar-benar. Boleh ya? Ulasan-ulasan Akmal Marhali. Kami lebih bagus daripada ulasan-ulasan Akmal Marhali. Kami juga lebih bagus daripada Poros Halang. Apalagi? Udah sih. Kami juga lebih bagus daripada manajemen Persipura. Ada salam. Dari siapa? Anjas Asmara tau gak? Anjas Mara? Anjas Asmara. Anjas Mara sama si Caca. Anjas Asmara Persip ya? Pemain bola enggak. Legenda tim nasional pokoknya. Dia katanya melalui Akmal Marhali ngomong salam ke anak-anak Spur 77 suka nonton. Terima kasih sudah sepak bola-sepak bola di jaman dulu terutama diangkat lagi. Oh Anjas Asmara seni. Pemain seni. Iya itu. Oh kirain pemain muda. Dia bikin akademi kemarin. Oh iya. Salam katanya buat. Siap Bang, Bang Anjas. Bang Anjas kapan main film lagi? Bukan Anjas Asmara. Bukan Anjas Asmara. Main bola lagi maksudnya. Ya itu dia. Main fun football gitu. Oke. Hari ini kok sekitar keterdatangan siapa? Oh the best. Back kanan terbaik dunia dan akhirat. Oh kok bisa? Iya ini. Kok bisa? Di akhirat tidak ada pertandingan berdampak bola? Cuman podcast ini yang bisa menentangkan pemain ini. Back kanan terbaik. Ke yang lain gak mau? Pilih plam. Asnawi Mangku Alam ketar-ketir ketika dia datang kesini. Oh. Sampai-sampai Asnawi Mangku Alam langsung bikin janji sama kita. Gara-gara manusia ini datang kesini. Oh. Oh dia sudah datang berarti saya juga harus datang. Karena ini panutannya Asnawi. Tanya Asnawi. Bape katanya lewat saib kiri gak bisa tuh. Kenapa emang? Ya ada dia di kanan. Oh iya. Orang ini. Bape gak bisa tuh. Makanya Bape ke PSG kan. Gara-gara? Gara-gara takut berhadapan. Dengan orang gini. Kita sambutin lah dia. Hei. 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 Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ya. Aku seneng deh. Depan aku ada dua pemuda religius. Jangan gitu. Satir-satir gitu tuh gak boleh. Satir-satir. Gak ikhlas kan dia. Kayak mojokin dulu ini. Iya. Tau gak deh. Sekarang udah nikah lagi kemarin. Tau gak kalau ini Boboto manajemen. Oh ya. Oh ya. Baru tau nih. Vita-vita anjingnya. Lemah. Tadi lu ngomong-ngomong. Regulasi U23 di hujat-hujatnya gak bisa gitu lah. Ini di depan lu ini adalah manusia yang lahir dari regulasi U23 2017. Iya harusnya pembinaannya yang bagus. Regulasi tuh gak perlu ada juga U23 akan main. Kalau pembinaannya bagus. Kakak paham-paham lu. Mau udah bilangin dari tadi mah. Tapi kalau gak ada regulasi itu nama hand-hand mungkin gak akan ada saat itu. Ya kesempatan main kan jarak. Saat itu U21 ya? Regulasinya ya? Regulasi. U21. Enggak, U23. U23? Iya U23. Harus main berapa? Tiga. Tiga orang. Harus main tau gak lu? Satu detik juga boleh diganti lagi. Iya tiga orang kan? Iya. Iya. Jadi ada pemain-pemain yang cuma masuk kick off pas out diganti lagi. Iya maka. Harus ada di lain tapi ya harus ada di starting tapi boleh langsung diganti. Ya Allah. Itu kan kayak begitu banget. Gampang pembinaan bosku. Iya iya. Oke Ahenan apa kabar? Alhamdulillah. Sekarang Dewa United ya? Iya kebetulan lagi dipinjaminnya. Oh dipinjamin. Itu statusnya pinjam memang? Pinjam. Dipinjamin. Oh berapa musim dipinjamin? Satu musim. Sampai musim ini berakhir? Sampai musim ini berakhir. Kenapa gak bisa bersaing? Kenapa tuh? Apa memang kontraknya masih ada? Berat juga jawabannya. Kalau pertanyaannya kenapa gak bisa bersaing? Bukan gak bisa bersaing? Kenapa dipinjamkan? Alasannya apa nih? Biar Henan punya pengalaman di luar. Oh. Eh banyak. Gak sih kayaknya. Pengalaman udah banyak. Sembilan tahun di Persib. Masa pengalaman lagi? Iya iya iya. Lama banget di Persib. Lama? Lama banget sumpah. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 tahun. Dari juniornya belum? Junior. Akademinya Akademi Persib? Dari 2013. 2013 Akademi Persib? Iya. Sampai seniornya? Sampai senior. Wih luar biasa ya. Tiba-tiba dipinjamkan? Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Cari pengalaman kan? Cari pengalaman. Apa yang dicari pengalaman? Hah? Dicari apa pengalaman? Ya keluar-keluar. Keluarga baru. Iya. Situasi baru. Adaptasi. Gak tau pulang kan udah lebih dewasa kan? Dalam hal apa? Hah? Dalam hal apa? Kalian kenapa sih kayak ada kode-kode tersendiri ini? Ya orang gak kode. Dia berasa kode berdua. Enggak kalau sefrekuensi kayaknya gak usah ada kode. Sobat Sporting. Inilah dia. Astagfirullah. Di depanku. Astagfirullah. Gimana akhirnya lu ketemu temen yang satu? Frekuensi. Ntar nih frekuensinya apa dulu nih? Ini kita mau buka-bukaan aja deh. Kalau buka-bukaan aja yang sini suruh keluar dulu nih. Tapi ANN itu asal kotanya dari mana? Asli Bandung. Bandung kota ya? Bandung kota. Oh. Dimcet lah. Di mana? Perbatasan Cimahi. Oh. Cijera. 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 Keluar tol tuh? Keluar tol pasir koja bisa. Iya kan? Baros. Ya pasti keluar tol dong kalau ke Bandung gimana tuh? Ya maksudnya dari sini. Iya kan? Iya. Keluar tol tuh langsung kampungnya? Hen Hen. Hen Hen. Enggak lewatin kampung orang dulu. Ada kampung apa lagi disitu? Ada kampung. Ada kampung apa lagi? Banyak. Kampung banyak. Ada Borma. Ada Borma. Ada Paltilu. Oh Paltilu. Sila-sila Paltilu tuh? Ayin mah sebelum. Ayin mah paltilu tuh. Coklat. Ayin mah paltilu tapi kapal raga-raga tilu. Ah. Anjing mah siripan. Hen tapi karir main bola Hen Hen tuh dimulai dari usia berapa sih? Lebih tepatnya sebelum sekolah siang. Wah? 5 tahun? Ya udah suka main bola gitu. Bahkan sampai latihan bola gak pakai sepatu. Tapi dikasih teknik-tekniknya. Dulu di kampung. Oh ini di kampung ya? Di kampung. Bulma Akademi Akademi gitu ya? Bulma Akademi Akademi gitu. kelas 6 SD ikut SSB? SSB. Lokomotif? Lokomotif. Lokomotif itu SSB lokal di situ? Lokal. Oh. Jadi 6 tahun mulai ikut SSB dan sudah mulai ikut kejuaraan di tahun keberapa? Bahkan Hen ini malah minim ikut kompetisi. Jadi ketika SMP kelas 2 itu Hen malah langsung pergi ke Subang. Oh? Ngapain tuh? Ikutan liga di Subang. Pengcap Subang. Jadi waktu kata pelatihan Hen, Pak Ayi, Hen suruh gabung di tim bareti waktu itu yang pegang adiknya Njang Rohiman. Oh. Yang pegang. Jadi Hen ikut kesana sekolah SMP. Kalo dibilang terbengkalai-terbengkalai, Hen ini udah mulai fokus. Sebak bola? Sebak bola. SMP itu ya? SMP itu cari uang. Oke Tarkam-Tarkam tapi usia dini? Tarkam-Tarkam gak masuk usia dini. Mungkin waktu Liga berhenti tuh tahun 2015. Oh ya? Yang dihukum. Itu sempat Hen ini ngejar 150 ribu ke daerah Pantura tuh. Pamanukan. Buat Tarkam itu? Tarkam buat makan. Oh itu Liga Dualisme ya itu ya? Bukan yang. Iya, iya, iya. Dualisme itu dari 2015. Yang dihukum kan? Iya. Yang dibekukan. Oh ya Menpora. Menpora Bekukan PSSI. Bekukan PSSI. Ya itu. Dari di Subang berarti tahun berapa Hen? 2012. 2012-an di Subang? 2012 di Subang. Eh SMP itu berarti 2012. Bentar dulu kelahiran berapa baru kita bisa tau SMP kapan? 2008 itu kan lulus. 2008 lahir? Enggak. Lulus. Lahirnya tahun berapa? 1995. 1995 lahir. 2008 berarti? Lulus. Masuk SMA? SMP. Keluar SD. Pusing saya nih bener. Bener. Keluar SD bener kan keluar SD. Keluar SD masuk SMP? Iya masuk SMP. Berarti 2009. Iya. Bener kan? Iya. Itu ke Subang? Subang. Ke Subang itu gabung SSB lain lagi? Iya. Waktu itu SSB Bareti. Oh SSB Bareti. SSB Bareti. Nah di Subang itu memang ada kompetisi-kompetisi? Ada Pengcab. Pengcab. Oh dia bikin kompetisi internal ya? Ascot gitu lah. Iya. Dia bikin kompetisi di situ aja ya? Yang kirimnya tadi siapa? Coach AY? AY. AYM Yusuf? AYM Yusuf. Oh pelatih keeper. Kenapa itu alasannya ke Subang? Kenapa? Ya mungkin Bapak AY bisa lihat potensi kan. Tapi waktu itu gak sama-sama sekarang posisi Henen. Jadi waktu dipenjam itu posisi Henen striker. Oke. Henen balong lagi nih. Eh Karamdani gimana? Karamdani masih striker nomor sembilan dulunya. Di Uni. Serius bener. Serius. Waktu Henen dipinjemin dari lokomotif ke SSB Bareti. Henen striker. Kalau gak percaya kita telepon. Gak ada. Gak ada telepon disini. Itu dulu dipinjemin ke Bareti? Iya. Oh berarti sekarang Deja Vu. Enggak. Dipinjamkan versi. Kan ini ke Dewa. Dewa gak markasnya di Subang loh pak. Deja Vu itu sama. Keadaan dan kejadiannya itu sama. Dewa Yudet itu di Subang dari kapan bos? Berarti penemu bakat Henen pertama kali bisa dibilang I am Yusuf. Bisa dibilang malah lebih tepatnya ke Pak Iyan. Pak Iyan? Pak Iyan. Ian Madenas. Bukan itu. Itu PSB itu. Dan ini ngaco lagi nih orang. Pak Iyan. Pak Iyan. Iyan mana? Ini kan Iyan banget. Ya anak yang tau ini. Namanya Pak Iyan. Dewa Barat. Namanya Pak Iyan. Iya. Oke. Karena Pak Iyan menemukan Henen di? Lokomotif? Di kampung. Oh di kampung. Di kampung. Di dekat rumah. Kebetulan kan Bapak. Almarhum Bapak sama Pak Iyan itu kenal. Temenan lah. Di Cijera. Di Cijera. Oke. Tapi beda rumah. Oke. Pak Iyan. Kalau satu rumah om dong. Kalau satu rumah nih Pak Iyan, om anda. Pak Iyan kan rumahnya. Bukan temennya Bapak. Adehnya Bapak atau kakaknya Bapak ini. Oh ini gak jelas banget sih. Pak Iyan kan. Mana tau gak jelasin. Pak Iyan kan. Oke. Pak Iyan di rumahnya di Patilu. Ah. Henen di sayuran. Jangan masuk. Jangan masuk. Kalau ini Pak Iyan di Patilu. Patilu. Bapak. Di sayuran. Oke. Pak Iyan akhirnya menemukan bakat Henen ceritanya nih. Iya. Nyuruh ke almarhum Bapak. Enggak saya sekolah kan budaknya sih. Oh sekolah kan. Sekolah kan mula. Sekolah kan mula. Sekolah kan mula. Karena. Bisa ya adalah sekolah. Iya. Homeschooling. Kalau dibilang waktu pertama ikut privat itu Henen gak bisa. Apa koordinasi. Apa koordinasi. Koordinasi kaki. Iya koordinasi kaki bukan pasing. Kalau pasing kan bisa pasing. Pasing asal pasing aja. Asal pasing aja. Asal pasing aja. Ini koordinasi kaki. Ya. Hampir berapa. Apa. Belasan menit lah Henen belajar koordinasi sendiri. Skip-skip miring. Itu dilatih oleh Pak Iyan ini. Iya. Oh privat. Privat itu. Karena sayang kan daripada di kampung tapi gak bisa berkembang. Jadi mending ikut sekolah. Di lokomotif akhirnya. Di lokomotif. Tapi masih di pinggir gara-gara. Bukan gara-gara sih. Karena. Menyesuaikan ya. Karena waktu itu lapangnya masih dipakai sama SSB Ajat. Ajat Seturajat. Oh. Tapi kalau lapangnya miliknya milik PT KA. Kertapi. Kertapi. Oke. Jadi kalau dibilang itu sebelum lokomotif berdiri. Henen udah ada di lapang situ gitu. Oh. Berhubung jadi yang privatnya banyak. Iya. Dibikin lah. Dibikin lah SSB Lokomotif. Oleh Pak Iyan ini. Iya. Pak Iyan ini sama bapak apa? Teman. Teman. Teman ya. Beda ibu juga. Hah? Beda ibu. Iya pasti beda ibu orang cuma teman. Iya. Wah ini gak nyamuk. Iya. Sama. Pak Iyan ini. Dijelasin. Ini gak ngerti-ngerti. Ini orang. Iya. Pak Iyan ini beda rumah. Sama. A Henen. Iya kan beda bapak. Beda ibu juga. Dia ini temannya bapak. Almarhum bapaknya Henen. Nah. Pak Iyan ini. Itu itu beda ibu. Sama. Sama. Almarhum bapak. Iya terus. Nah Pak Iyan ini lagi main nih. Ke rumahnya Henen. Iya. Mopi. Lihatlah Henen. Bagus nih. Belum. Belum. Ini. Ya daripada kamu gitu-gitu sini. Saya latih deh. Private. Private. Bahkan belum bisa koordinasi kaki. Dibawalah ke lapangan nih. PT KA. Private. PT KA. Ya. Yang disitu ada SSB Ajat. Sudra Ajat. Nah private. Terus tiba-tiba tetangga-tetangga juga ikutan private nih. Enggak. Saya udah bantu loh dijelasin. Saya udah bantu dijelasin. Masalah ikut private-nya Henen lihat teman juga sih. Lihat teman. Teman di kampung itu private Henen kayak kepingin gitu. Tapi waktu itu Henen gak bilang ke orang tua. Berarti private ini bukan Henen yang pertama? Bukan. Ada teman cuma beda berapa minggu gitu. Berapa orang? Tiga orang. Udah gak private. Private sendiri pribadi. Iya di birangnya private gara-gara dituliskan kaosnya private. Oh karena bukan maksudnya belum berbentuk SSB ya. Belum berbentuk SSB ya. Belum masalah ya. Belum masalah. Nah jadi waktu ini boleh lanjut gak? Boleh. 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 Iya. Nah tiga orang nih. Tiga orang latihan. Iya. A Hen Hen lihat. Lihat. Datanglah ke lapangan. Gak lihat. Hah? Gak lihat. Jadi yang private ini teman Henen. Tetangga. Teman tetangga ya. Jadi tau gitu. Oh ya apa dia sekolah dah. Berhubung waktu itu pernah ada obrolan Pak Ian ke almarhum bapak. Jadi Henen tuh diam-diam. Gara-gara Henen tau kondisi keluarga kan. Iya. Sepatu juga. Gak ada. Apa Henen gak ada gitu. Buat bayar beli kaosnya aja gak ada gitu. Jadi Henen cuman diam-diam aja. Jadi cuman datang kesana. Ngumpulin uang bekal. Terus tiba-tiba waktu itu harga kaosnya 50 ribu. Satu setel. Gak pake kaos kaki. Hah? Satu setel. Satu setel tapi gak dikasih kaos kaki. Iya wajah macelana. Dia kenapa kalau gak jalanin harus ada gitunya ya. Beda sama Pak. Gak ada kaos kaki. Ada kaos kaki kan. Ini cuma sampe lutut. Iya oke. Lutut ke bawah gak ada nih. Oke. Skin deker juga gak ada ya. Skin deker gak. Gak ada ya. Oke. Karena gak tanding kan. Oke. Karena gak tanding ya. Karena cuman lies perifat buat koordinasi. Iya. Terus. Habis itu tiba-tiba lah Henen bawa pulang sekolah. Bawa pulang sekolah? Pulang sekolah. Oh iya. Datang ke lapangan. Datang ke lapangan buat privat itu. Sekalian bayar. Kan ngumpulin uangnya buat beli kaosnya gara-gara apa. Ngumpulin dari bekal. Hmm. Belilah ketika udah terkumpul 50 ribu. Bayarlah kepahian nih. Bayarlah. Bukan kepahian. Ada pengurusnya juga? Ada pengurusnya. Oke. Habis itu pulanglah ke rumah. Barulah disitu bilang. Oh jadi udah kumpulin uang dulu dari uang jajan habis itu baru bilang. Iya baru bilang. Jadi orang tua gak mikir duitnya. Gak mikir duitnya. Oh. Cuman mikir. Oh ini udah ada baju. Sepatunya mana? Kasian. Cuman buat mikir sepatu lah. Jadi seimbang. Oke. Jadi orang tuh suruh mikir sepatu. Mikir baju? Mikir baju. Kos kaki siapa? Kos kaki. Kos kaki siapa nih? Kan baju ini tadi kan yang 50 ribu gak sampai kos kaki. Orang tua mikir sepatu. Kos kakinya sekarang siapa? Ini apaan? Ini sekarang. Tapi murah ya 50 ribu udah setel. Murah. Murah. Waktu itu tahun 2000. Soalnya cejera itu produksian-produksian ada disitu semua. Tapi itu tahun berapa ya? 2 ribu? Sembilan. Masih dapet itu emang. Masih dapet ya? Masih ya. Emang segitu. Berarti 500 ribu ya? Enggak lah. Enggak lah. 150 ribu. Apa sepatu bola pertama hand-hand yang dibeli? Ingat gak? Maksudnya ingat gak? Gak ada merek. Kodachi? Gak ada mereknya? Baidos. Baidos? Beli? Apa Baidos? Buatan tangan sendiri lah. Bikin? Bikin. Oh pengrajin-pengrajin sepatu gitu ya? Pengrajin sepatu. Itu sepatu yang akhirnya pertama kali dibeli? Pertama kali dibeli. And then pernah beli, kalau pengen cerita dikit lah. Dikit ya. Pernah beli sepatu yang waktu mau kompetisi, apa tuh? Hornas. Oke. Paling mahal 400 ribu. Paling mahal. Iya. Tapi itu dari hasil kelirangan sendiri? Udah dapet-dapet tuh? Enggak. Dari mana? Dikasih. Cuman dikasih tau gitu sama saudara bahwa ini harganya 400 ribu. Oh. Waktu itu cuman nenek nambahin berapa gitu. Dikasih lah ke hand-hand. Dikasih lah. Setengah-setengah gitu. Adidas? Adidas. 11 Pro. Kalau gak salah. Warna biru orange. Oh itu sepatu mahal pertama itu ya? Itu mahal pertama. Yang bermerek ya? Yang bermerek. Tapi dipake berat. Karena udah biasa dengan sepatu-sepatu pengrajin. Pengrajin. Jadi gak. Ya juga sih. Jadi gak terbiasa sama sepatu mahal. Iya kayak kebiasaan dulu-dulu pake kodachi. Giliran dikasih naiki yang bagus jadi aneh. Iya. Nginjek aneh ya. Iya. Nah terus kemudian abis itu abis SMP. Berarti nih yang lokomotif ini sampe SMP? Iya satu tahun lah di lokomotif sampe. Jadi kelas satu. Kelas satu udah di lokomotif. Satu SMP? SMP sampe kelas. Dua? Kelas dua, kelas dua pindah. Ke Subang. Ke Subang. Jadi di lokomotif cuma setahun. Satu tahun di lokomotif Pak Ayi melihat potensi hand-hand. Dan udah hand-hand ikut kompetisi aja di Subang. Karena ya karena waktu itu Pak Ayi bilang bahwa mereka butuh pemain katanya. Klub mereka ini ya? Klub mereka kan butuh pemain posisinya. Kebetulan ini posisi. Striker. Striker gitu. Ambil lah ke Subang dengan adiknya Enjang Rohiman. Iya. Oleh Om Didin. Gultom. Oke. Itu masuk klub itu juara gak di turnamen itu? Kalah. Kalah? Kalau gak salah. Gak lolos? Gak. Sampai berapa besar gitu. 8 besar kalau gak salah. Oh iya. Maksudnya ke Semipina lah. Nah itu kan kompetisi kan cuma berjalan mungkin sebulan lah ya. Iya. Abis itu balik ke Bandung tidak? Apa menetap? Balik ke Bandung jadi tiga hari sekolah. Tiga hari diam di Subang. Kan kalau sekolah negeri kan libur kan. Bahkan sampai kompetisi udah selesai? Bahkan sampai kompetisi udah selesai ya Enen tinggal di sana. Tapi kadang-kadang bulat balik kalau libur gitu. Oh latihan. Latihan juga gitu. Pernah dari SMP kelas 2 itu sampai SMA kelas 2. Oke. Di Subang itu. Nah ketika udah lolos Liga 3 kalau gak salah. Lolos ini undirin diri gara-gara mau kenaikan kelas ke kelas 3 SMA. Nah habis itu gak bermain bola. Terus gak bermain bola. Lagi tuh serian ada gacongan lagi tuh. Tarkam. Tarkam. Ke Tangerang ke daerah sini juga biasanya juga sini. Diambil sama Hypermart. BIP. Habis itu Kartabraja. Pak Jejang. Ini apa mau cerita sebagai jembatan kenapa bisa masuk ke Persib. Persib. Di 19 dekat. Ya. Waktu itu singkat cerita ada orang tuanya teman datang ke rumah. Ken mau ikut seleksi gak buat pengcab U19 Persib gitu. Terus yang seleksinya nanti dari luar. Kecino Matos dari Brajil itu. Habis itu Henen ikut seleksi. Ikut seleksi di beberapa posisi tuh. Kebetulan SSB Kartabraja ini kepala sekolahnya Pak Haji Jajang. Haji Jajang Nur Jaman. Cuma waktu itu Henen belum tahu dan gak pernah ketemu juga sama beliau. Seleksi. Seleksi pertama Henen di posisi gelandang. Seleksi kedua Henen di B kanan. Seleksi ketiga di B kiri. Seleksi terakhir di sayap kanan. Oke. Karena itu buat. Karena Henen seleksi sebagai buat pelengkap beberapa pemain yang belum gitu. Tapi waktu itu Henen malah bilang ke pengurusnya kenapa gak ambil semuanya aja yang dari lokomotif. Karena waktu itu kelahiran 95 itu udah gak ada ajang. Kenapa? Karena lokomotif kan independen. Berdiri sendiri. Waktu itu kepala sekolahnya Almarhum Pak Suko. Suko Yono. Suko Yono. Almarhum Pak Suko Yono. Habis itu Henen rekomendasiin teman-teman. Dan akhirnya hampir semualah pemain teman-teman Henen yang dari lokomotif pindah ke Kartaberaja ini. Oke. Buat mengarungi kompetisi U19 Pengcap Persib. Oh. Ini Liga internal berarti ya? Liga internal. Liga internal. Karena Kartaberaja menginduk ke Pengcap Persib kota Bandung. Jadi bisa ikut. Nah disitulah. Waktu itu Henen kepilihnya waktu bermain di posisi gelandang bertahan. Sama yang pelatih Brazil ini? Pelatih Brazil ini. Jaino Matos. Jaino Matos. Tapi dalam beberapa pertandingan posisinya di rubah-rubah. Babak pertama kadang di gelandang, kadang di sayap, kadang di bekanan, kadang striker. Jadi mungkin udah rezeki Henen waktu itu. Henen bahkan sampai nangis musolat asar. Masih pakai seragam SMA. Oke. Di musolat sidolik yuk yang di bawah. Jaino Matos datang terus. Di sholat jul? Enggak. Datang aja. Oh. Adan, adan, adan. Hah? Enggak, enggak. Oh. Enggak ada. Dia cuma datang aja datang terus dia cuma menginformasikan. Saya suka katanya sama kamu. Kamu punya semangat juang dipertahankan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di seleksi nanti kan. Nah. Diumumin seleksinya itu. Itu berapa bulan. Satu bulan lah. Di bulan Oktober kalau gak salah. Ikutan seleksi. Tiga tahap. Seleksi, diklat, persi. Tiga persi. Waktu itu pemainnya udah pemain yang punya nama semua nih. Oke. Ada yang udah senyalnya nih ada si Ajis. Abdul Ajis. Abdul Ajis. Hari ini di. Hari ini di Bow. Ruju Otomo. Di Otomo ada. Hanip Tabandi. Si Agil Munawar. Jola. Yang udah-udah. Tenar di. Bandung. Bandung lah. Ya oke. Sedangkan notabene yang besar di. Subang. Gak pada tau gak pada kenal. Bahkan sempat pernah bilang tuh sama si. Apa? Angga Febredanto. Kira-kira itu orang Buddha katanya. Dia kira gitu? Ya gara-gara. Rambutnya botak kan. Jadi waktu itu gak pernah tau cara berpenampilan. Rambut ya udah botak aja gitu. Mungkin karena punya cerita-cerita pengen jadi tentara juga gitu. Gak habis sih. Singkat cerita. Tiga kali seleksi tuh. Bandung. Jogja. Sama Bali. Dan Alhamdulillah ketika habis disitu. Beres seleksi kedua di Jogja. Baru teratangan kontrak. Selama tiga tahun itu. Di Diklat Persib. Di Diklat Persib. Itu berarti SMA kan? SMA. SMA. Kelas tiga. Kelas tiga Hen Hen udah bisa bergabung ke Diklat Persib. Dengan pemain-pemain top ini. Itu top itu. Jadi waktu kelas tiga udah bisa beli. Handphone sendiri. Motor sendiri. Oh di Kelatu digaji ya? Digaji. Dapet mes juga? Ada mes juga. Hen Hen dulu satu mes satu kamar sama siapa? Atau bareng-bareng? Sama Ari Ahmad. Oh Ari Ahmad. Sama El Henen, Sultan Totan, Hanif, Ryuji juga ada. Oh Hanif juga masih di mes juga ya? Bahkan makannya Henen kangen main sama dia waktu. Kalau misalkan abis kita pulang dari masjid aja sholat maghrib. Pasti ngebubur kacang bareng sampai nunggu isa. Abis itu balik lagi. Sama Hanif? Sama Hanif. Sama Randy bertiga. Hen Hen waktu muda lumayan religius ya? Waktu muda? Alhamdulillah. Maksudnya nyapa? Iya. Ini. Makan abis. Ya memang sampai sekarang. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Gitu banget. Kok ini orang underestimate ahlak seseorang ya? Kacau nih. Kacau kacau kacau. Kalau mau lempar lempar aja bang. Dari kecil berarti sudah sama Zola, sama Hanif, sama Sultan Totan, Ryuji Utomo itu sudah. Iya. Cuman waktu liganya enggak bareng sama Sutanto sama Ryuji. Oh mereka cabut ya? Iya kalau waktu latihan-latinya pernah bareng lama lah. Bahkan sama yang di Thailand itu siapa? Yanto Basna juga pernah. Oh iya pernah ke Persib juga ya? Pernah ke Liklat juga. Itu untuk di Liga U? 19. U19 ya? Iya dulu ada Liga U19. U19 ada U21. Satu. Satu ada. Hen Hen jadi main di tim yang untuk Liga itu ya? Liga kelompok umur itu ya? Iya. Jadi waktu itu regulasinya harus tim Liga 1 kalau sekarang harus mempunyai. Di bawahnya? Di bawahnya. Jadi sebelum Liga 1 main harus ini. Itu yang Persib lawan Persib Pura kalau gak salah Vino? Iya. Itu yang iya. U21 itu tapi. Iya. Terus abis itu dari Diklat Persib ini berapa lama ada di Diklat Persib ini? Tiga tahun. Oh tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun kemudian ada regulasi di 2017 yang mengharuskan tim harus memainkan U23 tiga orang. Tiga orang. Starting line up. Starting line up. Oke. Disitulah Hen Hen akhirnya muncul. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu Hen Hen ada tawaran untuk klub lain gak sih? Ada waktu itu Pak Yadi Mulyadi bilang ke Hen karena beliau pernah di Gersi kan. Nawarin juga dan mau gak ini ada apa katanya Gersi sama PSGC juga. Yaudah Pak lihat PSGC aja. Ciamis? Ciamis. Tapi waktu itu belum di follow up juga tuh cuman udah ada komunikasi sama beliau gitu. Sampai datang tawaran Persib eh sampai Persib panggil untuk ke senior ini. Iya buat ikut latihan aja dulu gitu. Tapi sebelum Hen itu udah anak-anak udah ada yang ikut latihan kayak Sugi, kayak Basit, kayak Jola gitu. Kayak Pebri. Udah mulai ikut gabung disana. Oke. Hen cuma nyusul sama Hen sama Angga nyusul waktu itu. Oke sama Angga bergantung. Terus siapa yang telepon Hen gabung ke Persib Hen? Dari Pak Herijos. Karena waktu itu Pak Haji Jajang lagi ke Inter. Inter Milan. Bukan Inter. Inter Milan benar. Kirain AC Milan. Kan anda yang bilang Inter ya. Kakak Hen Hen, anda yang bilang Inter. Tadi dia bilang kan Inter Milan terus anda bilang bukan AC Milan. Internya kemana? Internya kemana? Terus abis itu di main di Persib itu berupa kontrak apa? Kontrak. Langsung kontrak berarti. Langsung kontrak. Langsung kontrak. Waktu kapan? Junior kan? Iya. Yang Persib senior. Senior. Langsung kontrak. Langsung kontrak. Berarti statusnya bukan lagi Persib junior ya? Bukan. Langsung Persib utama nih. Karena harus di daftarin juga kan. Oh iya. Bahwa pemain ini di kontrak di Persib. Persib utarin. Dan debut lah Hen Hen di Liga 1. Liga 1. Gimana Hen? Wess jangan gimana gimana. Nangis dia. Pas debut ya? Dimarahin oleh Om Maneng. Enggak ada fotonya. Dimarahin oleh orang Serbia yang pernah kita wawancara disini. Vladimir Vujovic. Lu tahu kalau main. Kalau bang kalau dibilang. Pensiun pengen pensiun bener. Kenapa itu? Diteriakin bule? Enggak. Kayak belum siap mental aja. Teriakin balik dong. Bukan sama teman rekan tim juga. Sama apa? Kecewa sama penampilan sendiri. Bikin kecewa para apa? Teman-teman. Botoh juga. Waktu itu kalah ya? Enggak kalah. Enggak kalah. Cuma kecewa sama diri sendiri aja. Kenapa enggak bisa nunjukin langsung gitu. Ketika dikasih kesempatan buat main. Tapi Hen ini malah kayak gak punya. Energi. Iya. Enggak punya mental lah. Lebih tepatnya. Kayak gugup gitu ya. Gugup kayak gitu. Sehingga banyak kesalahan. Oh. Karena usia masih 21 tahun. Iya waktu itu ya? Iya. Apa 20 kan? 21. Vladimir Vujovic marah apaan? Ya marah dalam semua. Kalau misalkan bikin salah. Dia teriak langsung tuh? Teriak. Mungkin marah sayang ya kan. Bukan. Bukan ngasih tau. Tapi kalau gara mentalnya belum siap. Enggak ada dek-dek ogenya. Enggak ada dek-dek ogenya. Artin. Dek-dek ogenya. Dek-dek ogenya. Dek-dek ogenya. Dek-dek ogenya. Dek-dek ogenya. Lo kebanyakan gak sih pemain muda main. Terus seniornya banyak banget gitu. Dimarahin bule. Iya. Oh itu adaptasnya bener. Dua bulan lo pengen pensiun men pula. Jujur. Karena. Sempah. Dua bulan pensiun. Nangis ya. Nangis ke orang tua beneran. Pensiunnya. Kenapa? Enggak kuat mental. Ya. Yang paling berat tuh apa Jahin? Saat itu. Dimarahinnya. Semua kondisinya. Jahin yang rasain ya. Sampai-sampai bener. Setahun dua tahun itu. Numbuhin rasa percaya diri. Bahkan Numbuh sempat. Pernah dibilang. Pernah denger dari teman. Ada. Kalimat seperti ini. Gak akan pernah ada orang. Yang akan. Bisa percaya sama. Diri kamu sendiri. Selain kamu sendiri. Selain kamu. Betul. Nah itulah yang diterapin di kepala. Nah di momen-momen sulit di persip ini. Pasti dong ada senior-senior juga yang kayak yang. Mumpah. Iya. Mumpah semangat. Ada pelatih juga mungkin. Pelatih juga. Nah itu siapa-siapa aja yang datang untuk. Kan bisa kok gini. Ya. Mungkin Mapa mereka cuman. Marah ketika. Di dalam. Lapangan. Tapi hampir semua pemain senior. Masih tau. Hampir semua. Waktu itu kan senior semua kan. Di. Apa. Bang Made. Plado. Bang Jopek. Bang Haji Pardi. Bang Toncip. Mas Har kan. Tantan. Katep. Itu pemain. Yang jual semua. Ya ya ya. Henen dan Henen gabung sih tuh. Ya Allah. Pemain juara ya. Kebayang. Kebayang. Ya mungkin ga mungkin Henen aja yang belum siap. Tapi yang. Tapi sama. Apa pemain yang lain juga. Ronaldo juga gabung M.U begitu. Iya. Tapi sama juga. Semua di dalam pemain juara. Apa. Kayak. Basit. Angga gitu kan. Billy Kera. Kayak gitu. Mungkin yang. Yang. Yang menonjol waktu itu. Jolak. Ma'a Pebri. Yang waktu itu. Yang siangkatan yang masuk bareng itu. Gak bareng sih. Kalau Pebri dari. 2016 itu udah liga apa sih. ISC. ISC itu. Itu dari udah ada. Awalan gitu. Berarti Henen kesulitan tuh di awal-awal. Debut liga itu. Pokoknya dua bulan pengen pensiun. Dua bulan. Tapi dikasih kesempatan terus ya. Sama pelatih. Ya kan liganya satu tahun. Regulasinya. Regulasinya satu tahun. Jadi adaptasinya Henen lama. Tapi ada satu momen. Waktu. Di. Pertama-pertama itu Henen ikut seleksi. Sama Luis Mila. Ke Timnas itu. Oh iya. Gara-gara itu kepanggil Timnas ya. Ya buat seleksi. Iya benar. Gara-gara main terus di Persib. Ya kan akhirnya di. Luis Mila baru datang kan pemain-pemain muda kan saat itu kan. Kayak. Pangkas generasi juga. Henen tuh sempet kepanggil Henen Zola dari Bandung ya. Nah dari situ baru mentalnya naik. Sedikit-sedikit naik. Malah. Apa. Kalau dibilang. Kadang naik turun. Naik turun. Jadi belum. Bisa. Stabil. Sampai di momen apa. Henen rasa bahwa. Wah aku udah pemain pro nih. Sampai benar-benar bisa. Bahwa sepak bola itu harus dinikmati. Pas kapan? Iya itu pas kapan. Pertandingan apa gitu mungkin. Kalau pertandingannya mungkin dari waktu itu ke dua tahun lah. Dari liga itu? Dari liga itu. Dari dua tahun baru bisa. Iya. Bisa menikmatin. Bisa nikmatin. Berarti selama dua tahun itu Henen tertekan. Tertekan sih enggak. Cuman pengen bagaimana. Apa. Iya. Hah kan. Mental. Iya psikolog. Serius? Iya lah. Waktu jaman Robert. Psikolog. Semua tuh buat psikolog. Anda asal nikah aja gak ke psikolog dulu. Nanya apa siapa tau ada. Psikolog. Gue mau dakwat mentalnya. Nikah dua kali ya. Tiga. Dia skip yang kedua. Jangan. Jangan juga aneh-aneh. Udah nikah yang ketiga. Yang keduanya nanti. Kasihan istrinya. Di Bandung. Kacau emang. Ini. Ini ke psikolog ini. Baru bisa struggling di dua tahun. Yang Henen rasain ya. Henen bisa nikmatin gitu. Main buat tuh kayak gini. Walaupun sudah seleksi timnas Hen maksudnya. Iya. Aku soalnya inget ya. Dia pulang dari timnas. Di mesh itu disambut. Sama pemen. Eh Hen gimana Hen rasanya Hen di seleksi timnas. Maksudnya orang udah mulai merangkul Henen juga gitu. Ya mungkin karena tau kondisinya juga. Sehingga ada perlakuan-perlakuan kayak begitu. Karena tau kondisinya lagi susah adaptasi nih. Pemain lain coba untuk bantu nih. Oke. Di saat-saat sulit gitu Henen sharingnya sama siapa saja? Ngobrolnya. Sambil sama semua. Sambil sama semua ngobrol gini. Tapi kebanyakan sama temen. Sama temen yang muda juga. Fabri. Yang bikin gugup itu apa? Suasana penonton atau? Semuanya. Kak luta aja di kepala ya berarti ya? Iya. Kalo bisa pecah pecah dong kepala. Harusnya boleh yang pecah dong. Boleh ya. Hen. Tapi kan Henen itu maksudnya. Kalo mundur ke belakangnya satu tahun sebelum ya 2016. Henen kan juara pon. Nah. Itu. Kenapa? Kayak kemampuan tuh hilang. Karena beda-beda kompetisi nih. Mungkin karena ini gabung dengan senior kak. Terus atmosfernya juga beda kak. Orang tuntut lebih terus kak. Tuntut. Di pon itu dia lawan Asnawi menang. Iya. Medali emas. Henen main pemain inti di sebelah kanan. Di ponjabar ya? Ponjabar. Ponjabar 2016 itu tuh Henen salah satu yang tampil baik gitu. Bersama Fabri, bersama Ajis dan kawan-kawan. Tiba-tiba 2017 pas ke Liga. Bingung. Bingung. Ilang sih? Ilang semua. Kemampuan ilang. Sampai segitunya ya? Sampai. Ya mental. Asam lambung. Lebih. Ada asam lambung kan pasti waktu itu? Punya sih. Udah. Baru stabil di 2018-2019. Enak tuh main? Enak main. Oke. Padahal terus sayangnya Bang Pardi. Bang Haji waktu itu. Tapi Henen sering main karena Fabri kan. Gulak balik timnas terus. Jadi posisi Bang Haji ada di. Oh naik ya Bang Pardi. Naik jadi di sayap. Jadi Henen kayak kebantu juga lah. Bang Haji gitu. Cuka apa-suka apa. Cuka ngasih tau nasihatin kayak gimana. Kayak gimana. Bang Haji suka ngasih tau apa ke Henen? Kalo cara pergerakan. Wat passing ini itu semua. Crossing semua. Itu dibantu semua ya? Dibantu semua kan. Dan soalnya Henen kalo di mes kamar juga sama. Oh sengaja biasa tuh ya? Iya sengaja. Sering ikut tidur juga sama Bang Haji. Bekanan sama bekanan ceritanya. Enggak begadang? Enggak. Lah kan Pak Haji begadang. Begadang apa? Begadang jangan. Itu aja Romero. Oh itu aja Romero. Sembilan ya. 2018 berarti masuk tim di Mario Gomez ya? Iya Mbak. Gua Mario. Nah Mario Gomez Henen bisa dapat posisi inti juga. Dan itu juga salah satu penampilan terbaik Henen. Terbaik meskipun enggak reguler sampai akhir ya. Tapi main enjoy ya? Tapi main Henen bisa nikmatin. Oke. Itu ada pengaruh dari Coach Mario enggak? Kalo pengaruh sih enggak terlalu besar karena itu timbun apa? Dari diri sendiri aja ya? Udah bisa adaptasi aja ya? Udah bisa adaptasi aja ya? Udah bisa adaptasi aja. Karena dua tahun juga pemain udah silih berganti ya kan? Ya. Pemain udah banyak yang keluar masuk. Mungkin Henen adaptasinya dari situ juga kan? Dari teman-teman rekan terus adaptasi buat kayak game-game gimana mungkin disitu juga. Kalo pemain baru baru masuk kan? Oh ini pemain lama nih. Senior nih gitu. Iya. Oh itu ya. Psikolog udah ditinggalin tuh? Psikolog kemarin waktu jaman... Apa? 2018 kan dua kali ganti ya? Coach Gomez sama Robert kan? Iya. Psikolog bukan Coach ini? Iya. Henen jadi disuruh ke psikolognya waktu jaman Coach Robert. Pas Mario udah enggak? Oh setelah Mario? Iya setelah Coach Mario. Oh setelah... Oh... Itu kenapa? Maksudnya kan 2018 Henen udah stabil lagi. Kenapa setelah 2018 ada ke psikolog lagi? Karena waktu Coach Robert gak cuma Henen aja gitu. Hampir semua pemain suruh ngobrol. Ada apa itu? Ada apa. Penting itu? Penting. Apa ya? Kalau di Inggris emang udah ada itu ya? Wah di Eropa semua. Iya. Bukan hanya Inggris. Termasuk pemulihan cedera ya? Iya. Masuk ke psikolog ya? Iya. Karena untuk percaya diri lagi kan? Iya. Jadi butuh ngobrol, butuh dikasih kepercayaan diri gitu gitu. Nah setelah musim itu berarti musim ketiga ya? Iya. 17, 18, 19. Iya kan? Masuk musim ketiga. Masuk musim ketiga tuh. Ini untuk satu orang di Indonesia ya. Untuk satu orang berada tiga musim di sebuah klub itu termasuk jarang-jarang lah. Hmm. Ada tapi ya jarang-jarang gitu. Beberapa doang. Karena satu musim pindah, satu musim pindah, atau dua musim paling lama gitu. Tiga musim. Nah ini tawaran-tawarannya tuh ada apa tidak gitu. Karena kan untuk mengetahui kita tuh bagus apa enggak dengan tawaran-tawarannya nih. Tawaran banyak nih. Ada. Ketika dari 2017 ke 2018 udah ada. Dari tim lain? Ya karena waktu 2017 putaran kedua tuh Henen udah kayak nemuin. Performa lagi. Performa sentuhan gimana-gimana. 2017 dari ketika BRS 2017 ke 2018 ada beberapa tim yang namarin. Cuman Henen fokus ke Bersib jadi ditambah lagi kontrak panjang lagi. Itu kontrak berikutnya atau berapa? Tiga tahun. Langsung? Langsung. Oh kontrak panjang ya. Oh berarti Henen kontraknya panjang-panjang terus kalau dipersib tiga tahun, tiga tahun? Ya tiga tahun, dua tahun. Oke. Belum habis dua tahun, tambah lagi dua tahun. Tambah lagi. Yang terakhir ini berapa tahun? Salah saya 2027. 2027. Hmm. Hah? Sampai 2027? 2027. Iya sampe 2027 baru habis kontrak dipersib. Iya kontrak dipersib. Makanya dipinjamin. Banyaknya dipinjamin ke Dewa. Kalau misalnya ada yang itu harus beli kontraknya apa? Transfer fee. Iya 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 iya. Tebus lah. Udah bilang. Tebus murah. Mahal dong. Mahal. Mahal. Susah kesulitan. Kalo di toko itu kan suka ada. Tebus murah. Ada. Tapi gak berlaku di sepak bola. Kita lagi bahas sepak bola. Bukan toko HP impor batam. Ya tolong ya. Hen tapi kita tau di versi Bandung di sebelah kanan sejak Hen Hen masuk setidaknya dari 2017 itu. Diisi oleh pemain-pemain yang bagus. Ada nama Supardenasir Bujang. Ada nama Bayu Fikri. Ada banyak nama disitu Hen. Hen bagaimana melihat persaingan di kanan Hen? Hen. Waktu itu karena mungkin mental juga udah terbentuk. Jadi sempat nih. Gua jadi. Seregar nih. Ngomong. Kenen waktu pulang dari mana. Wadi kemana. Sampai sekarang masih terima. Hen harus inget. Kita tuh hanya sebagai wayang. Bukan dalang. Hanya sebagai pemain. Bukan pelatih. Mau tidak mau. Main. Tidak main. Kita harus ikutin. Instruksi. Instruksi pelatih. Oke. Makanya yang pernah berharap. Yang penting kamu kerja, 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 kerja. Itu yang sampai sekarang. Yang bikin Hen nikmati. Hen mau main. Mau camat. Mau cadangan. Keputusan. Kok bisa tiba-tiba jadi penis nih? Apa penis? Itu. Dari mau main jadi camat. Cadangan mati. Singkatan, singkatan. Terus abis itu lanjutnya mau camat. Mau cadangan. Ya udah ID. Udah. Udah disini. Makanya saya pikirin camat ini penis. Kalau cadangan mati, cadangan gak main-main. Kalau cadangan ada mainnya. Itu bener-bener. Ini bener-bener. Camat cadangan. Cadangan itu masih bisa. Masih bisa ada kemungkinan main. 30 menit. Iya 20 menit, 5 menit gitu. Kalau camat itu satu musim. Iya. Sampai sekarang ini tuh terapin. Bahkan ke pemain-pemain. Yang muda ya? Yang muda. Yang waktu di versi kemarin juga. Apa? Hilang. Yang penting kalian fokus aja kerja. Oke. Enggak usah mikir apa-apa. Kerja aja. Bahkan maksudnya waktu itu ada Bayu Vikri gitu kan. Label Timnas Junior juga kan. Iya, iya, iya. Itu akhirnya Herhen bisa bersaing disitu. Atau Bang Pardy juga akhirnya bisa bersaing. Ya karena Herhen punya sifat ikhlas juga kan. Kayak. Kalau Herhen ini sebagai pemain. Sebagai pemain. Pernah punya. Pernah punya. Pemikiran seperti ini. Nah cek suna nama. Nah sih. Saya tawain lumayan. Nah sih orang hentu gitu. Kenapa sih dia aja lumayan. Kenapa saya nggak. Saya translate ya. Kenapa sih saya nggak dikasih kesempatan gitu. Oke. Padahal saya mampu. Kan dia udah translate. Kenapa? Kenapa yang translate? Buang-buang ini. Buang-buang kata ya. Kata dia bapak sudah nih. Bapak pake bahasa suna. Dia sudah translate ke saya. Bapak ngulang lagi. Translate-an ya. Mana dong suna. Nah. Iya. Gus. Jadi yang suna atau Indonesia? Yang suna. Terserah bahasa suna apa? Terserah. Bebas-bebas. Telangkung. Telangkung. Telangkung dah. Tapi mana biak? Mane. Tadi apa katanya? Tadi apa? Yang terakhir? Ikhlas. Ikhlas. Nah. Gus Bapak ngus buka hati ikhlas. Karena udah punya hati yang ikhlas. Erek main temain. Mau main gak main. Erek cadangan atau cadangan mati. Cadangan atau cadangan mati. Masa bodoh. Bodoh amat. Yang penting gak senunjukin di latihan. Yang penting udah nunjukin di latihan. Oke. Kayak wawancara sama orang Korea ya. Aku tanya dia. Anda trancur deh. Iya. Iya. Kalau misal. Lampun misalnya. Ada pemain muda nih. Ayo pemain ngora. Saat ini. Iya nak. Yang. Ber. Apa namanya. Bersusah adaptasi sama kayak. Hand hand dulu. Hand hand dulu. Ini pakaian ngerti juga. Kenapa? Ini kan langsung. Dia juga ngerti. Langsung lah. Iya iya lupa lupa lupa. Hilap hilap. Oh iya. Hilap hilap hilap. Iya iya. Iya. Karena sekarang. Banyak juga. Mungkin pemain muda yang. Susah adaptasi kayak. Hand hand dulu tuh. Nah itu gimana cara. Kalau ada di. Misalnya di dewa sekarang deh. Ada pemain muda yang. Wah Jiper ketemu senior-senior. Dibantu gak gitu. Bantunya udah tau dong. Harusnya seperti apa. Udah. Hand hand juga suka ngomong. Sama teman hand yang junior. Padahal kan dia dewa. Cuman. Tapi cuman dua orang. Yang junior. Juniornya. Butuh tetap ngomong. Iya iya. Suka. Suka intens gitu. Sempat kemarin tuh sekamar waktu. Wai ke Barito. Siapa? Dia sekamar sama Henen. Siapa namanya? Diki Diki. Oke. Sama Diki ngobrol. A B C D gitu. Oh Henen kasih tau. Kasih tau. Apa yang Henen. Terapin dari Henen. Henen kasih tau ke dia. Hmm. Hmm. Bahwa jangan. Dulu. Kalau. Dibilang jangan dulu. Ngarepin buat. Main lah. Hmm. Buat benarin dulu aja di latihan. Menunjukin. Ketika. Ke diri sendiri. Ke rekan-rekan. Bahwa. Saya pantas ada disini gitu. Hmm. Hentinya menikmati permainan ya. Menikmatiin aja dulu permainan. Hmm. Salah. Mau salah benar di lapangan. Nanti aja. Nanti aja yang penting. Kerja aja kerja kerja kerja. Oh iya. Abis ini jadi capris tuh. Kerja kerja kerja. Oke. Setelah itu kan 2018 Henen menemukan performa yang enak. 2019 2020 kemudian di musim terakhir di Persib ada Luis Mila datang. Henen jadi. Itu musim ke sembilan berarti. Tapi kalau mau dibilang. Koeneng ngerungin kompetisi paling enak. Paling enjoy. Paling dinikmati. 2021. Pas. Kita finish. Di. Dua apa. Peringkat kedua. Yang waktu jaman Robert. Oh Robert Rene. Covid itu. Di Bali. Di Bali. Oh itu benar-benar dinikmati. Kenapa tuh? Karena tidak ada penonton. Mau tidak. Mau ada penonton dan tidak ada penonton. Tapi tahun itu benar-benar dinikmati. Karena kelihatan hasilnya bagus. Oh iya. Hasilnya bagus. Terus. Rapoten juga. Bagus. Oke. Kalau bisa dibilang reguler. Reguler gitu. Main gitu. Banyak menit bermainnya banyak. Enjoy. Di musim itu. Enjoy. Kemudian di musim selanjutnya. Henen juga. Jadi udah inti nih. Gara-gara di musim yang Bali itu. Yang sentralisasi di Bali. Henen bagus. Persib runner up. Musim berikutnya inti. Termasuk ketika jaman Luis Mila. Apa yang terjadi ketika. Di akhir-akhir. Henen kemudian diparkir. Ada apa nih? Tiba-tiba. Bagus-bagus-bagus. Tiba-tiba nama Henen. Hilang. Itu tuh salah satu. Faktor yang membuat. Persib juga. Kelimpungan saat itu. Nyari bekanan. Dengar-dengar tuh. Sampai mau. Nelfon Hoao Cancelo. Dari. Manchester City. Untuk ngetikin posisinya. Udah kemuncen waktu itu tuh. Udah kemuncen ya. Gak jadi Joao Cancelo nya. Gak ada apa-apa sih. Henen juga ada kan disana. Henen juga ikut lah TNI itu. Mungkin. Apa. Ada yang lebih baik dari Henen. Waktu itu kan ada Pretz. Ada Kakang. Yang dikasih menit bermain gitu kan. Henen kan sebagai pemainnya. Ngikut aja. Ikut aja. Hmm. Tidak ada masalah apa-apa ya. Tidak ada masalah apa-apa. Ah bisa di spill kali sedikit. Itu tanya gosik banget. Gak usah liat istri. Gak usah liat istri. Gak usah liat istri. Saya pake pembatas di matanya. Tidak usah diliat. Tidak. Yang dibuat akhirnya ke Dewa United. Ke Dewa United. Itu. Alhamdulillah. Kok Alhamdulillah. Maksudnya kok Alhamdulillah keluar dari Persib. Bukan keluar dari Persib. Tapi kan harus mensyukuri gitu. Mau main dimana aja. Oh dimana aja. Bersyukur Alhamdulillah. Masih ada klub lah intinya. Masih ada klub yang mau gitu kan. Oke ya. Yang mau hubungnya banyak gak Hen? Selain Dewa. Dibilangnya kan. Bilang lah. Tinggal bilang banyak apa enggak. Banyak. Banyak yang mau. Kenapa pilihannya jatuh ke Dewa United? Apa karena manajemennya dealnya sama Dewa? Iya. Manajemen dealnya sama Dewa. Oh. Karena intense mungkinnya. Iya, iya. Karena ini kan perminjaman masih berhubung. Masih berhubung perminjaman. Ini menjadi masalah baru kemudian. Apa tuh? Kan kalau orang Sunda tuh sebetul lebih betah di rumah sendiri ya? Iya. Kalau. Termasuk Hen Hen. Jujur. Nah itu gimana Hen? Akhirnya Hen Hen. Aku sangat tau itu lumayan cukup berat. Walaupun cuman ke Tangerang ya gitu. Iya. Ke Sarpong. Cuman itu pasti berat tuh meninggalkan. Meninggalkan Bandung lah gitu. Itu gimana Hen? Adaptasi sama tekadnya tuh gimana? Lihat mereka. Lihat anak. Apa adaptasinya tuh? Yang harus. Yang apa? Yang sepak bola udah bukan jadi hobi. Tapi bekerjaan. Jadi kebutuhan. Iya. Itu yang apa? Yang jadi tekad gitu. Tapi menikmati sekarang ini di Dewa? Sangat menikmati. Kayak apa? Kayak dibuat. Apa disana? Di rangkul. Sama keluarga baru. Baru gitu. Nyaman juga tempatnya. Oh yang dulu enggak? Dulu nyaman. Sangat nyaman juga dulu. Nyaman banget. Kalau itu kan kampung sendiri, rumah sendiri. Kebangkannya juga buat kita-kita juga. Buat kita aja. Baik maksudnya warga-warga sendiri gitu. Warga Bandung sendiri itu kan. Iya, iya, iya. Di minggu keberapa kan akhirnya? Di bulan keberapa akhirnya? Betah nih. Kan pasti awal-awal mah. Dua bulan. Hah? Dua bulan. Awal-awal tuh mikirnya pasti. Awal-awal. Iya pikir-pikirnya kayak gitu kan. Kalau dibilang orang Sunda tuh bisa hirup di lemur batur lah. Kalau orang Sunda tuh kayak gak bisa hidup kalau diri kamu orang. Oke. Oh gitu. Termasuk ini juga gitu kan. Cuka-cuka FSMR lah. Babarian lah. Aduh ini susah nih FSMR. Grogi, grogi, grogi. Oh iya, iya. Jadi. Naun ah FSMR dulu. FSMR naun sih? Tuh. Grogi mah. FSMR tuh. Nyalinya. Nyalinya. Ciut. Ciut lah. FSMR. 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 Oh bisa ya kayak singkatan ya. FSMR. FSMR. Oh itu awal-awal juga hand-hand kepikiran gitu? Iya. Kepikiran gitu. Apalagi kan pertama kali gitu kan. Oke. Setelah semenjak. 10 tahun dari junior ke senior. Ini klub pertama hand-hand lagi setelah merantau ke Subang ya. Maksudnya ini merantauan hand-hand kedua. Kedua. Sepuluh tahunan berarti. Kalau Subang mau A dekat sebenarnya. Iya. Sajam lah. 45 menit udah ciater. Masih Sunda-Sunda juga kan? Sunda-Sunda juga. Oke ini sudah. Pindah wilayah oke. Masih tiap hari makannya liwet. Bahasanya masih sama. Iya masih sama. Makanan juga liwet disana. Liwet. Oncom. Enggak boy. Surabi. Surabi. Masih gitu-gitu. Ketakutan itu ada hand-hand berarti? Ada. Ada. Tapi dua bulan sudah hilang? Udah enjoy? Udah paling enjoy lah udah gak lama. Tapi kalau latihan udah biasa gak kayak demam-demam panggung. Udah biasa mungkin ada pengalaman juga. Oke. Nah kalau untuk dewa sendiri target pribadi Hen Hen saat ini di dewa apa? Bisa juara-juara. Target itu ya? Iya. Diri sendiri ya? Iya. Target diri sendiri. Karena Hen Hen yang dibilang profesional-profesional. Apa yang sekarang Hen Hen belak, Hen akan berikan sepenuhnya. Karena mereka juga berikan sepenuhnya kan? Karena mereka berikan sepenuhnya kepercayaannya, materinya semuanya, penghargaannya. Hen juga pasti akan memberikan sepenuhnya. Ada perbedaan gak Hen? Biasa Hen-Hen ditonton oleh Boboto dengan ribuan banyak. Kemudian ke dewa yang notabene masih supporternya tidak sebanyak di Bandung Hen? Perbedaannya sih beda banyak aja. Banyak-banyak berarti. Kalau Boboto kan banyak. Kalau dewa ada. Sedikit tapi mereka ada. Oke. Itu yang penting mereka ada. Mau apa mau. Gimana pun situasinya. Kondisinya seperti apapun. Yang penting mereka ada. Support kita bareng-bareng. Secara tekanan juga? Sedikit. Tidak sebanyak persip lah. Kalau dibilang secara tekanan malah balik ke diri sendiri gitu kan. Kalau mungkin bilang di persip. Banyak tekanan nih. Apalagi kalau main di kandang. Dari supporter. Dari kita sebagai tuan rumah. Manajemen ini itulah. Harus tuntutan juga diri sendiri. Harus main bagus. Menang gitu kan. Tapi kalau di dewa Hen-Hen berpikir. Tekanan gak ada. Tapi bagaimana kita nekan diri sendiri. Biar ini bagus. Oh jadi Hen-Hen yang memotivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri. Iya. Iya. Nah kalau Hen-Hen kira-kira mau main bola sampai kapan? Dan apakah ke depan akan balik lagi ke persip? Itu Hen-Hen gak jadi pikir. Gak jadi pikir utama buat Hen-Hen. Yang penting Hen-Hen bagaimana Hen-Hen bisa lebih baik. Udah. Setiap musimnya ya? Setiap musim. Selebihnya terserah. Oke. Apakah mau Hen-Hen diambil lagi? Syukur-syukur. Karena Hen masih punya kontrak. Tapi kalau disuruh balik kembali tetap mau ya? Kalau disuruh balik kembali karena punya kontrak juga kan otomatis harus. Ya tapi hati juga tetap mau ya karena rumah sendiri kan. Rumah sendiri gitu. Tapi kalau mereka enggak ya Hen-Hen bisa berjuang lagi. Yang penting Hen-Hen bisa memperbaiki diri sendiri aja. Fokus diri sendiri. Di Dewa apa yang membuat sekarang Dewa ada di pepan atas Hen? Mentality. Semangat juang. Itu yang Hen-Hen lihat. Oh di Dewa itu? Iya. Kalau materi pemain karena kita tahu kan keeper Dewa bagus tuh. Keeper asing dari Belanda. Back oke banget. Ada Egi Maulana Fikri. Gelandang oke. Pernah main di Liga Champions. Yang... Secara materi gimana Hen? Secara materi yang menurut Hen-Hen apa? Di atas rata-rata ya. Karena hampir semua pemain berpengalaman. Dan yang paling enak. Enak dilihat Dewa itu hampir semua seumuran. Termasuk si asingnya juga. Cuman kira-kira 93, 94, 95. Itu udah hampir apa? 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 Sejajar lah umur-umurnya. Jadi enak. Jadi apa? Gaya kayak gak ada senioritas itu. Tapi kita menopang si tim ini bareng-bareng. Kalau kayak Asep Berlian gitu, itu deket sama Hen-Hen? Deket. Karena mungkin orang kenal juga orang Sunda. Bisa berbahasa Sunda. Bisa cepat berbaur juga. Mungkin salah satu pemain yang bisa bantu buat cepat beradaptasi selain adegan gitu kan. Tapi selebihnya Hen-Hen juga hampir mayoritas kenal. Kenal aja. Emang kenal di sepak bola ya? Kenal di sepak bola gitu. Ada rencana jadi pelatih? Tidak sih. Kenapa Hen? Hen-Hen pengen setika pensiun gak ingin jadi pelatih. Pengennya apa? Bisnis. Wih. Karena sekarang juga udah mulai bisnis. Beli lokomotif. Bukan itu. SSP yang awalnya. Iya itu. Besi-besi realnya itu. Hen tapi misalnya untuk karir pribadi kan Hen-Hen sudah pernah juara pon. Tentunya Hen-Hennya pernah jadi juara liga. Liga? Belum lah. Iya maksudnya. Pengen. Tentunya pengen jadi juara liga. Itu Hen-Hen juara liga mau dipersif mau enggak? Hen-Hen tetep mau. Atau pengen juaranya dipersif? Kalau dalam hati ini paling dalam Hen-Hen pengen bawa persif juara. Bawa persif juara. Dan sekarang Hen-Hen bela dewa, Hen-Hen juga pengen bawa dewa juara juga. Karena dimana Hen-Hen membijakan kaki buat bekerja Hen pasti memberikan sepenuhnya. Yang terbaik. Tapi kalau persif kan udah lama nih Hen-Hen satu orang Bandung main juga lama pengen itu memberikan gelar juara. Untuk tanah kelahiran. Untuk tanah kelahiran. Untuk tanah kelahiran. Dan sekarang Hen-Hen bela dewa otomatis juga Hen-Hen harus bikin dewa lebih baik bahkan sampai juara. Di kanan Hen-Hen saya ingin sama siapa sih? Sama Adi. Adi Setiawan. Oh Adi yang ketemu di pon. Kena di pon juga. Oh ketemu lagi. Adi Sulsal. Iya. Yang waktu ketemu final. Adi ini, Adi Makassar. Pon Jabar itu finalnya? Asnawi. Makassar. Jabar Sulsal ya? Iya Jabar Sulsal. Di Sulsal itu ada Adi, Setiawan, Asnawi Bangkualambar. Adi Repa juga. Reva Adi. Reva Adi. Reva Adi ya. Disini juga sama bagus-bagus. YPN. Tapi itu si pon Jabar terbaik itu. Iya. Squadnya gila-gila itu. Karena. Mematakan dominasi Jawa Timur sama Papua tuh. Baru di itu. Karena mayoritasnya hampir semua pemain persibu dosa tuh. Iya iya. Jadi kita gak aneh gak asing. Nah itu tuh efek daripada. Pemirahan ya. Liga. Liga kalau ada Liga Muda dan lain sebagainya. Itu terlihat tuh. Gak Jawa Timur Papua terus tuh. Ada akhirnya Sulawesi lawan. Ini di pon. Iya. Akhirnya muncul dari Jawa Barat. Muncul dari Sulawesi. Karena kalau gak salah tuh 66 tahun. Gak tahun 67 tahun. Gak medali emas. Jabar gak medali emas. Iya emang dominasinya semua. Papua Jawa Timur. Itu yang menarik di final pon. Kan kita ada penalti. Dan biasa. Kamu tanya dong. Siapa yang tendang? Siapa yang tendang? Penalti ambil gak? Enggak. Tapi yuk. Henen orang ke enam. Buat ambil penalti. Kenapa? Harusnya kan di dua tiga gitu. Karena. Sebenernya gak siap kan. Udah. Kita sudah prediksi. Kita bongkar sedikit. Kita bongkar sedikit. Ada yang percaya diri. Percaya diri banget. Nah. Ada yang gak. Percaya diri. Gak percaya diri banget. Siapa yang sebutin? Yang gak percaya diri siapa? Beli ya Allah. Makanya. Termasuk saya. Bentar. Ini kan ceritanya lagi. Akan ada penalti nih. Pak Lukas nih. Pak Lukas bilang apa? Lukas. Saya anu siap oi. Siapa yang siap? Saya anu siap. Ngaracung lah A. Oke. Fiji kita anu ngacung teh. Oke yang ngacung satu. Iya Erwin. Erwin Ramdani ngacung. Saya siap. Saya siap wajinya. Dengan semangat juangnya. Patria semua tentara siap. Cakra. Gak doa. Gak doa. Pebri. Pebri siap. Siap. Si Alphat. Alphat Fatir siap. Si Pian. Pian. Lonjong siap. Si Sugi. Sugi. Oh ini udah siap nih. Udah siap. Di kan ditunjuk ke Jiji. Siap tuh siap tuh. Oh ditunjuk satu-satu. Hand-hand ditunjuk. Tunjuk. Tanggus anu rohnu siap. En. Kageneb. Etama. Kedua. Hand ke enam lu. Kata Taluka siapa. Pas giliran nunggu sekal lima. Pas yang udah ke lima nih. Namun eta si Sugi tak sup. Kalau itu Sugianto pangkali gak masuk. Gak go. Kalau gak masuk. En. Eta masuk. Suku gak usul tulangan. Kaki udah gak ada tulangnya. Gemeter A. Kul. Hupalak binasnya tuh lu. Hehehe. Kuluh palak binas. Kau mau Ayan udah disorot nih gak. Si. Sepul. Hehehe. Gue suju. Aduh. Kau doa. Tapi Ayan lebih. Non. Cekanya nama. Nyalinya lebih ciut. Ada yang nyalinya lebih ciut. Si Ajis. Abdul Ajis. Ah iya. Gah. Tambah bener gandeng nama lah ya. Berisiknya tuh gak. Gak ada. Di tengah lapangan. Di tengah lapangan. Ngaji atau ngaji. Oh nyuruh ngaji. Ngaji ngaji ngaji. Bentar bentar bentar. Musik. Oke. Ngaji ngaji ngaji. Oh. Ajis. Ajis sebagai kapten juga takut. Malah itu nyokotak. Gak ambil. Gak ambil. Sekeras Abdul Ajis. Takut. Kapten loh. Takut. Oke terus nyuruh ngaji anak-anak. Oh kulu. Ini gimana kapten gak berani. Malah suruh. Ayo kulu kulu katanya. Oh oke. Kamain kulu kulu kulu. Kulu kulu. Kulu lah. Gak barengan kulu. Terus gol. Apalagi itu kulu. Apalagi. Kulu lah apalagi. Kulu lah apalagi. Ya. Terus. Namiya li tualam yu. La tualam ikullahu kufun ahad. Siya juara MTK di. Ya Allah ya Maha Esa. Tidak ada Tuhan. Selain dia. Mantap. Iya kan. Iya. Awas lu salah. Iya mantap. Lamiya li tualam. Dia tidak beranak. Tidak pula diperanakan. Lupa terakhir. Gak apa-apa. Nanti bisa baca lagi. Saya juga gak tau. Lupa kalo gini. Jadi kejadian saat itu emang gak mau ambil penalti. Lawan Sulawesi itu. Henen. Iya. Kalo jujur ya gak mau. Terus gol ini penandang kelima akhirnya. Gol. Penandang terakhir tuh. Kalo gol. Apa. Lawan apa kita. Makasar ya. Solusi kan. Kalo itu gol. Henen nendang tuh. Untung. Ketahan deden. Allah. Henen juga ngedo'a. Ya Allah. Ya Allah. Jangan masuk. Jangan masuk. Kita asuk. Akhirnya luntur semua itu. Akhirnya luntur cerik langsung. Uy cerik apa? Nangis langsung. Oh nangis. Balik-balik sama duit segepok. Oh duit segepoknya. Bonus juara. Bonus juara. Jangan beli yuk. Cendol. Apa? Buat beli cendol. Es, es, es. Oh iya es. Beli es kan capek. Oh iya. Masuhin bola. Tapi esnya banyak. Banyak. Bisa ditaruh dari Bandung Ampici Kajang. Iya. Iya. Karena duitnya segepok. Iya. Tapi gimana Hen itu melihat saat itu. Asnawi kan ada di Sulawesi. Sekarang Asnawi udah di Korea Hen. Hen ada keinginan gak? Saya harus menjadi. Setidaknya selevel dengan Asnawi di tim nasional. Masih ada gak? Kalau bisa. Kalau dibilang. Yang Hen yang lihat. Asnawi salah satu pemain. Terbaik. Di posisi back kanan. Asnawi juga produknya O23. Itu kan regulasi 2017 kan? Di PSM itu yang main Asnawi. Jadi di Balikpapan udah main. Oh 2016 udah. Di Balikpapan. Di Balikpapan. Tapi di PSM juga. Asnawi. MR Fan. Iya. Iya tapi maksudnya munculnya itu dari pembinaan. Maksudnya dari. Asnawi ini emang udah di Persiba. Iya. Iya kan. Iya kan. Terus kemudian kebetulan memang dia bagus dan umurnya masih mudah masuk lagi. Di situ. Di situ. Hen ada rencana apa ke depan Buka Academy mungkin? Gak ada? Bisnis. Setelah lain pelatih kan gak mau bisnisnya kan? Paling Insya Allah kalau ada Rizky buka praktek istri kan. Dokter? Bidan. Oh Bidan. Bidan. Mudah-mudahan Insya Allah amin. Tulis aja itu Bidan. Klinik Melahirkan Bukaan 2. Hen mana percaya sih dokter Gigi? Oh iya? Iya. Serius? Serius? Boleh dong? Gratis tak? Bisa. Kok bisa? Bisa. Pas percaya minta gratis. Kalau bayar gak percaya jadinya. Jadinya tolong ya. Siapa tau kan bisa barter kan endorse itu kan. Endorse? Oh sama istri. Saya cabut. Ini saya dimelahirkan. Begitu. Maksudnya tukaran. Maksudnya tukaran gitu ya. Boleh. Boleh. Saya harus gigi. Nanti istrinya. Bang Mamat. Bang Mamat. Belum punya. Belum punya. Makanya saya bilang saya melahirkan. Ih temennya istri juga belum punya. Tunggu. 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 Langsung tiba-tiba jodoh-jodohnya. Ini ajak nikah. Langsung tiba-tiba jodoh-jodohnya. Oke. Kita masuk ke ultimatif. Oke. Kita mau suruh Hen Hen untuk membuat. Satu. Sebuah kesebelasan. Iya. Kesebelasan. Sebuah kesebelas pemain. Dari pemain yang terserah Hen Hen. Bebas. Yang menurut Hen Hen oke nih. Oke. Ini di layar ada. Formasi 433. Yang harus main dirige sekarang. Bebas. Bebas bebas bebas. Bebas aja. Jaman dulu. Jaman dulu lah. Oke. Bebas bebas. Mau digabung juga gak apa-apa. Di penjaga gawang. Di Kriusron. Di Kriusron. Bekanan. Saya sendiri. Hen Hen. Herdiana. Herdiana. Ledback nya. Tapi waktu itu gak ada. Agil Munawar. Agil Munawar. Agil Munawar. Agil Munawar. Center back. Ya. Siapa? Pian. Pian. Pian itu nama lengkap lu pasti. Pian. Pian. Adriansa. Adriansa. Pian lonjong aja. Pian lonjong aja. Jarjut. Pian. Pian berduet dengan? Sugi. Sugi Yanto Pangkali. Salah satu talenta terbaik. Ini dia. Central midfield. Ahmad Basit. Ahmad Subakja Basit. Wais. Basit. Abdul Ajis. Batubara. Abdul Ajis. Lufti Akbar. Dia tulis ajisnya begitu. Itu ajis udah ibu ya. Gianjola. Gianjola. Gianjola Nasrullah Nugraha. Di kanan. Febri. Febri Hariadi. Febri Hariadi bawah. Wah ini timpon ini. Sebelah kiri. Alfat. Alfat Fatir. Alfat Fatir. Striker. Striker. Angga Febrianto. Angga Febrianto. Angga Febrianto. XSAD. Satu pemain. Cadangan. Supersub. Satu. Erwin. Erwin. Ramdani. Pelatih. 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 Jainomatos. Oh Jainomatos. Jainomatos. Bukan Zainal ya. Jainomatos. Jainomatos. Siapa kaptennya? Dari tim ini. Ajis. Abdul Ajis. Dua ibu. Bukan. Abdul Ajis. Lufti Akbar. Pemain-pemain ini ya. Bisa dibirang. Sejarah. Dibilang. Selama. Berkarya sepak bola. Punya kenangan ya. Di hati-hati. Kenangan indah. Tapi yang. Gozal Isyreger enggak? Hah? Gozal Isyreger enggak. Kan dia yang memberikan kata-kata yang hampir sekarang. Dia juga termasuk. Tapi tim. Tim mana? Enggak tim yang ini. Oh ini secara tim? Secara tim. Kalau Gojali secara sebagai teman. Oh. Masuk bisa kan? Masuk akalan. Masuk akalan secara tim ini. Iya. Oke. Tapi kalau mau dibilang. Sejarah. Yang paling berkesan. Yang paling berharga. Teman seperjuangan waktu di lokomotif. Siapa tuh? Yang mereka. Oh waktu itu. Sahabat-sahabat. Ada yang naik ke liga enggak Han? Dari lokomotif? Ada. Siapa? Alphat. Oh Alphat itu lokomotif. Dia ikut list privat juga enggak? Enggak. Pak Ian bawa. Tahu dia enggak ini? Pak Ian. Tahu. Tahu. Oh Pak Ian dengan dia beda ibu tapi? Ini jangan terus kayak awal lagi. Tapi teman bapaknya enggak? Enggak berteman. Enggak berteman sama bapaknya? Nah Alphat ini waktu kasih 50 ribu dapat kos kaki tidak? Oh tidak. Sama-sama tidak dapat kos kaki? Iya. Karena waktu itu Alphat udah masuk ke SSB bukan privat lagi. Oh udah masuk ke SSB. SSB. Jadi enggak dapat kos kaki? Iya. Dapat satu set baju. Sepatunya siapa yang beli? Sepatunya waktu itu neneknya. Neneknya? Karena Alphat tinggalnya sama neneknya. Sama neneknya? Enggak sama orang tuanya. Oke. Nah kos kaki, Alphat dan juga Hen-Hen sampai sekarang misteri nih ada enggak waktu itu? Patungan. Berdua? Enggak. Dia pakai kanan kiri? Dari orang tua murid. Dapatlah? Dapatlah kos kaki. Kos kaki ini orang tua murid ini membelikan semua? Membelikan semua. Oh. Enggak cuma buat Hen-Hen sama Alphat aja. Lah yang anaknya dia? Anaknya dia? Kan dia mampu. Oh. Hennya cuma dikasih. Dibeli. Hen-Hen tuh sama Alphat dari kecil? Dari kecil juga. Oh malah bersaing waktu SMP. Di? Alphat SMP 41. Eh Hen-Hen 41, Alphat 40. Kalau pucal lama itu. Buku pukul? Buku pukul. Buku pukul. Buku tendang. Sama Alphat? Sama bola. Oh Alphat itu dari kecil sama Hen-Hen dari lokomotinya. Ya udah kenal ya. Kenal dekat lah. Tapi sempet banting setir ke futsal kan kalau si Alphat? Ya kalau Alphat. Ada punya basic juga sama Ajis. Iya dua-duanya dari? Bagus juga tuh Alphat. Futsal? Hmm. Sama Ajis. Kalau kapa, kalau kapa, kalau disatuin Sunda Nama, eh dah ampisan lah. Masa. Oke. Itulah dia tadi ultimate team dari Hen-Hen Herdiara. Kita juga sudah kasih tau bahwa Hen-Hen akan datang kesini dan ini. Sportcast terbaik ini. Ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sporty untuk Hen-Hen. Yang pertama dari GBRN 16 Boys. Siapa? Rigen. GBRN. Gibran. Gibran kayaknya. Ya Bapak Jokowi. Ya gak Bapak. Gimana kehidupan di BSD dengan fasilitas dan gaji yang lebih tinggi disana? Kalau Dewa menawarkan kontrak permanen bakal diambil gak? Atau lebih balik, lebih balik Bandung yang notabene rumah sendiri. Nah. Gimana kehidupan BSD Hen? Gimana kehidupan BSD? Glamour. Oh tidak. Oh udah, udah tobat Hen? Wih apa nih? Iya kan. Sudah tidak. Astagfirullah. Tidak apa? Kacau ya? Masih itu. Gimana Hen kehidupan BSD? Panas. Panas ya? Lebih sejuk sana ya. Panas kan pulang baru sebulan itu pulang ke rumah kata mama, ah meni geheng disana. Kulitnya hitam. Meni asak. Matang. Saya disana dipanggil geheng. Dengan fasilitas dan gaji. Kalau fasilitas Hen enak gue. Oke. Kerasa sama Heneng itu. Nah mau kalau ditawarkan kontrak permanen? Gaji sama aja sama BSD. Kalau ditawarkan kontrak permanen? Akan tetap di dewa? Atau pilih kembali pulang? Berhubung Henen masih punya. Apa? Durasi kontrak yang sampai 2027. Sama persip? Henen pasti menghargai kontrak Henen dulu. Tapi ketika Henen sudah tidak mau diperpanjang sama persip. Henen mau. Sama tim mana aja. Iya. Di seginya itu. Oke. Next. Dari Gio Lanu. Kang Hen Hen. Ini kan sahabat Febri Hari Yadi. Nih kira-kira apa sih yang membuat performa Febri menurun daripada musim debutnya. Dan menurutkan Henen apa yang bisa membuat performa Febri kemarin memuncak nurun. Eh ini bintang tamu Henen. Pertanyaan ke Febri nanti tunggu Febri. Ini pertanyaan. Enggak ini kan. Ini tuh teman sekamarnya Febri selama bertahun-tahun. Iya. Tapi ini yang duduk Henen. Kan dari point of view nya Henen mungkin. Gimana? Soal. Apa Febri gimana? Apa yang bisa membuat performa Febri? Sahabat Henen ini pemain luar biasa. Pemain. Punya kualitas yang benar-benar tinggi. Henen akui ketika Henen berhadapan dengan sahabat Henen ini. Susah juga. Tapi kalau buat bagaimana cara balikin lagi performa Febri. Dan cuma bisa mendoakan. Selebihnya. Dan ngobrol bersama ya. Dan ngobrol bersama sampai kopi santa. Oke. Join, join, kopi. Henen tuh dari dulu satu kamar tuh sama Febri? Iya. Kalau kemana-mana, kalau away. Pasti sama Febri? Iya. Oke. Karena sering interaktif juga Febri. Tolong makan. Tolong makan baik. Baik ya. Berikutnya dari. Berikutnya dari Raka Mutar. Emang benar gosip ada tawaran main di Bayar Muncen mengertikan Filip Lam. Ada? Saya cuma bisa berharap itu ada. Berarti tidak ada ya? Tidak ada. Cuma bisa berharap aja. Itu ada. Katanya Hasan Salim Hamidzik sampai datang ke. Iya itu. Ini. Siapa? Hasan Salim Hamidzik. Hasan? Salim Hamidzik kan dulu back kiri juga. Saudaranya Salim Ali terus tuh. Bukan. Bukan. Itu persi. Biasa persi BAT7V Muncen dulu. Kalau di Romainin Salim itu yang jualan cuan ki. Salim siapa jualan cuan ki? Pak Salim, Pak Salim. Ada yang Salim. Ada. Jualan cuan ki. Enak. Next. Dari Muhammad Iqbal. Sebagai back berusia menengah. Apa suka memberi wajangan kepada yang baru promosi ke senior? Dan latihan apa yang membuat bisa bertahan di Liga 1? Nah. Hen apa suka memberi wajangannya? Coba baca lagi. Sebagai back berusia menengah. Maksudnya apa? Masih belum tua. Tua enggak. Mudah juga. Matang lah. Usia menengah ya bener. Ya. Padahal masih jiwanya. Apa? Korsa. Korsa. Kan umur bertambah ya. Mau jiwa apapun umur bertambah nih. Ya. Kita enggak bisa hentikan waktu tolong. Coba jangan membawa umur lah. Sebenarnya sebenarnya CNN tidak mau. Tidak. Pengen menyadari punya anak dua nih. Oh masih berasa. Pengen bilangnya bujang. Pengen bilang ke semua orang bujang. Ke wanita-wanita pengen bilang bujang. Ada istrinya. Ada istrinya. Sorry. Maksudnya. Tidak. Kalau buat ini Henni sendiri. Henni kira. Eh bujang-bujang. Biar semangat kerjanya gitu. Oke. Ada target. Udah. 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 Gimana? Udah. Suka jiwa jangan enggak? Suka. Suka. Apa yang paling sering dibilang tadi? Kerja-kerja tadi itu ya? Ya. Jadi. Apa. Kita lebih baik fokus. Kerja aja dulu. Ya. Di kebandingan daripada main. Oke. Sampingannya dulu main itu. Yang pentingnya kita fokusnya kerja-kerja. Kerja-kerja. Latihan ya. Latihannya apa? Yang bisa bertahan. Kan kita tahu nih Henni juga fitness badannya. Sekarang Henni itu. Latihan apa aja? Latihan apa aja yang bisa bertahan di Liga 1? Latihan. Latihan kan udah dikasih porsi kan. Di tim kan. Iya. Tapi kalau mau nambah itu mungkin di jam-jam. Di waktu-waktu hari-hari libur aja. Karena. Saya tahu Henni. Kita diberikan latihan itu udah pada porsinya. Oke. Porsi kita ya sehari ini segini udah cukup segini. Tapi kalau mau nambah. Kalau Henni sendiri ya. Pas libur. Pas libur aja. Nambahnya gitu. Ini tapi badan gede ini Henni. Emang sengaja nge-gym Henni? Kebetulan kalau nge-gym di luar sih jarang. Tapi keseringan nge-gym di tim sih. Oh. Di tim jadi ada jadwal-jadwal nge-gymnya juga. Oke. Jadi seminggu sekali semuanya dua kali gitu. Jadi gak terlalu. Oke. Tapi itu penting. Nge-gym juga penting. Sama makan. Makan jangan sembarangan dong. Iya makan nasi. Jangan sembarangan. Nasi juga kurangi dong. Nasi kurangin. Ini karbonya. Karbonya. Apa? Apa yang lebih? Glukosanya. Glukosanya banyak. Apa? Yang lebih banyak tadi nasi glukosanya apa? Yang kurang. Kan caranya kurang dong. Yang kurang. Kenapa banyak tadi ya? Tadi bilangnya banyak. Jangan yang banyak. Jangan yang banyak. Jadi apa? Ubi celembu. Kasih saran. Ubi celembu. Ubi celembu. Kentang. Buat siapa nih? Muhammad Iqbal. Ubi celembu. Kentang. Dia gak tanya makanan ini. Dia gak tanya latihan. Sudah ada porsi. Ya itu. Sudah ada porsi. Membuat bisa bertahan di Liga 1. Ya latihannya. 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 Porsi latihan ditambah kalau libur. Tapi kan kalau kita gak makan. Makan wajib. Bagi manusia itu wajib. Gak bisa latihan kan? Ya wajib itu. Ya makannya. Makan itu sebagai penopang. Nah porsi makanannya gimana? Makan gimana. Empat sihat lima sempurna aja. Nah. Jangan makan gorengan-gorengan. Ya sesekali. Next. Jangan percaya. Next. Next. Ada dari Mulya Handi. Kang di dewa joget Jaipong sama siapa? Sama siapa sekarang? Nah. Oh tidak ada. Sendiri. Sendiri aja. Kalau dulu sama siapa? Rasit. Sama Rasit itu kalau bikin celebresi. Jaipong. Apa tadi mau bilang celeb gerapa? Celebresi. Yang celebresi. Kalau di dewa belum ada nih. Ya udah ada. Padahal ya. Padahal ya. Selebresi ke celebresi. Ini waktu masih lama atau tidak? Masih lama. Masih lama. Padahal waktu Rasit masih ada tuh. Hanen udah bikin celebresi baru. Apa? Tarisaman. Mancing Galatama. Gimana gimana? Gimana? Si Rasit. Si Rasit. Hanen yang mancing. Si Rasit yang kayak ikannya. Loncat-loncat gitu. Gak seru. Apa padahal. Bukan-bukan. Galatamanya dimana nih? Galatamanya. Yang ngebedain Galatamanya. Si Rasit pake karet. Di rehernya. Yang bisa membedakan bahwa Rasit itu. Ikan. Ikan induk. Besar. Ikan besar. Iya itu. Ngerti tidak? Ngerti. 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 Henen mancing. Henen mancing. Dia gini-gini. Iya. Dia goyang-goyang. Hehehe. Cocok kan? Kepalanya udah plontus gitu kan? Mancingnya apa nih? Galatamanya saya masih belum terima nih? Itu ciri Galatamanya pake karet aja. Jadi di leher sekarang di kepala? Enggak pake karet maksudnya karet. Oh. Dia ikan induk. Ikan induk. Gimana kalo di dewa Henen bikin sama. Sama asep berlian. Hehehe. Hehehe. Kalo. Kalo bisa nanti Henen tang tang. Tang tang. Asep. Buat joget. Joget apa nih? Jepung kan udah. Joget. Joget. Ya Henen gerakin. Terus dia ikutin. Hen Hen tuh bisa joget-joget kayak gitu dari Marci belajar apa gimana? Emang suka party ya? Hehehe. 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 Orang ngertanya ini. Tinggal bilang engga. Hehehe. 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 Kalo ini keluar banyak komen-komen yang. Tinggal bilang engga. Aku kan nanya. Engga. Maksudnya kan. Beda kan. Parti itu kan eventing dengan joget. Nah tau joget dari mana party engga. Kalo engga bilang engga. Buka pere. Beda. Hehehe. Kalo Henen liat. Kalo Henen sering liat di epi epi tiktok-tiktok itu. Joget-joget. Yang digom itu. Bukan kayak. Jaipong. Beda. Hmm. Cuman gini. Ya kalo Henen. Jaipong-jaipong itu dari mana sih. Kalo joget enak banget keliatan. Kalo. Joget emang. Enen dari. Apa kecil juga suka. Joget. Nyanyi gitu kan. Suka. Di kondangan. Di kondangan juga. Tapi bukan belajar Jaipong gitu engga. Engga. Cuman kalo. Apa. Belajar silat. Dari almarhum bapak pernah. Oh silat. Jadi dikasih. Kayak gerakan kuda-kuda. Gini gimana. Oh. Jadi bisa dipraktekin ke. Ke musik. Dia nyanyi juga bagus. Serius. Oh iya. Dia kalo dipersif ada acara dia pasti nyanyi. Es Lilin coba. Engga. Favoritnya bukan itu. Ebit. Kupu-kupu kertas. Coba. Lah itu eh. Apa lah. Yang mana yang mana. Titip rindu buat ayah. Titip rindu buat ayah. Titip rindu buat ayah. Di matamu masih tersimpan. Selaksa peristiwa. Aduh ajil. Kenapa ini? Lanjut lanjut lanjut. Banturan dan hempasan terpahan. Di keningmu. Wah. Kau nampak. Kau nampak. Kau nampak tua dan lelang. Keringat mengucur deras. Namun engkau tetap tabang. Namun. Semangat tak pernah pudar. Lanjutnya nih ya. Saya sambil ini ya. Sambil kasih ada. Meski langkahku kadang gemetan. Podcast dengan Bek terbaik. Bek terbaik. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Di panggung maupun di lapangan. Hen Hen Herdiana. Ada souvenir. Ada souvenir. Ada souvenir yang kita akan kasih. Pada undangan kita kali ini. Saudara Hen Hen Herdiana. Saudara Hen Hen Herdiana. Oke silahkan. Lanjut. 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 Untuk. Untuk. Sudah. Sudah ini oleh-oleh. Hen Hen Herdiana. Kita baca dulu. Dua belas. Ah. Ini kenapa baju rapi. Sabar kita belum sampai disitu nih. Baru mau grilis nih. Baru mau baca dari sini nih. Turun. Dua belas. Indonesia Hen Hen Herdiana. Potong rambut. Grilis. Kekuatan sprint. 100 tekel. Dan Lord. Suka joget. Dimanapun. Kapanpun. Di gedung. Ataupun di luar gedung. Dan juga. Baju rapi. Tanah kutip. Jika. Dalam masjid. Mana bisa. Eh tidak. Mana bisa. Tidak joget. Sholat. Kan tadi dimanapun katanya. Sholat. Sholat aja di masjid. Oke kita dari awal itu. Kenapa sekarang Hen Hen sudah gak kayak jak grilis lagi si rambut. Ini. Kan di kamar kak sempat keren tuh. Karena ini khusus. Ada podcast ini kok. Podcast pertama nih. Oh iya. Dan ini podcast terbaik. Oh iya. Jadi penampilan juga harus terbaik gitu. Terbaik gitu. Jadi gak mau bikin malu diri sendiri juga. Oke. Untuk. Coba. Oke. Silahkan. Eh jadi kangen alam harum. Aduh. Salah lagi. Aduh kok ini. Ganti musiknya. Apa. Mau apa. Hayang kawin. Hayang kawin. Aduh. Gimana tuh. Hayang kawin, win, 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 win. Pengen nikah. Kawin. Ini kode ya maksudnya. Oh sudah. Sudah. Sudah bilang. Sudah bilang. Sudah bilang. Nanti digorok. Oh tidak ada. Bercanda. Bercanda. Silahkan. Silahkan Hen Hen di tangan tangan. Dibawa pulang tidak? Ada. Nanti kita kasih. Ini podcast pertamanya Hen Hen katanya. Ini podcast pertamanya. Panjang menang. Astagfirullah. Sebuah panjang sama. Oh nama. Saya kira terletang nanti. Hen kenapa nomor 12 Hen? Itu sebenarnya Hen Hen waktu SSB itu dikasih. Nomor Hen Hen teh 13. Nomor kesukaannya 13. Berhubung 13 itu nomor Febri juga. Jadi Pebri 13. Hen Hen dikasih nomor 12 ini sama pelatih Hen Hen. Jeno itu. Oh 12, 13. Tapi kenapa waktu ada karton call dikasih ke karton call? Pak Jumu telepon. Minta? Ya. Hen dikasih. Ya. Terus Pak Jumu nawarin. Hen mau kasih nomor berapa? Hebat Hen. Ya udah balikin aja pak. 21. Gata kreatif banget. 12, 21 dia balikin. Bener kan? Iya. Ya bisa sih. Bisa. Bisa. Kenapa haus ya? Kok ini awinnya tidak berubah-berubah? Terus aja putih. Kan gue bilang juga. Ini nih. Ini. Teman satu frekuensi Mawat Al-Kathir. Kak pulang saya titip ya kak ya. Tolong ya. Nah Ma. Sebelum kita mengakhiri podcast ini. Coba kamu. Kasih Wujangan terhadap teman frekuensimu ini di karir sepak bolanya. Ini harus dari lu soalnya. Fiks. Kenapa? Fiks udah. Harus. Harus dari lu mat. Seolah-olah saya begitu ya. Ini harus dikasih Wujangan mat. Di depan anak istrinya sih kalian. Lihat-lihat. Woi. Ini mau dikasih Mama Tujang. Mama kita mau tutup ya. Itu mau tutup tokonya. Mau beli yang mana pak? Iya. Lihat-lihat mulu dari tadi pak. Kasih Wujangan karena di Dewa ini karirnya bisa malah satu lagi nih. Sambil sebuah lagu dari ebit kayak. Wujangan kan. Bapak lagi? Yang hafal apa? Perjalanan ini. Coba. Terasa sangat menyedihkan. Oke. Hidup adalah sebuah perjalanan. Sayang engkau tak duduk di samping tu. Dimana kita semua itu harus berpindah dari. Tubuhku terguncang. Satu titik yang buruk ke titik yang baik. Terhempas apa? Batu jalanan. Batu jalanan. Batu jalanan. Seperti batu jalanan. Sayang engkau tak duduk. Sayang engkau tak duduk. Sayang engkau tak duduk di samping ku kawan. Nah. Banyak cerita. Banyak cerita. Seperti banyak cerita yang kita lalui dalam kehidupan ini. Yang tak sempat. Yang tak sempat. Oke terima kasih. Oke terima kasih. Mohon maaf artis kami lupa lirik ya. Oke. Kalau begitu saya mematalkan diri pamit. Saya Ariefan berdua pamit. Bersambung kasih. Bersambung lagi untuk Hen Hen Herdi. Gak dah sebutin. Saya, saya, saya. Saya Hen Herdi. Oh iya. Bersambung. Bersambung.